isi semuanya, naikkan semua dan baru diratakan tahap terakhirnya baru kita usap-usap bagian atasnya di depan layar handphone sahabat ini adalah racikan media semai yang beli bikin pagi ini nah kebetulan beli juga akan membuatnya menjadi bahan video pada video kali ini jadi langsung saja di sebelah paling kiri layar handphone sahabat kita mulai dari ini adalah tanah sahabat untuk tanah, beli rekomendasikan menggunakan tanah topsoil bagi yang belum tahu apa itu tanah topsoil silahkan di googling saja ketik saja tanah topsoil itu apa ketemu jawabannya sahabat jadi tidak perlu beli jelaskan lagi kemudian yang di tengah-tengah ini tentunya adalah kompos nah ini kompos di sini menggunakan kompos grandul tapi bisa menggunakan kompos apapun yang saya miliki kohe juga asalkan kohenya benar-benar sudah terdekomposisi dengan sangat baik kohe yang sudah dingin kemudian yang paling kanan ini adalah sekam bakar 100% jadi hitam semua tidak ada bekas bakaran yang warnanya masih kuning sebenarnya sahabat nah mengapa ribet sekali beli kalau memang kalau beli di video-video beli setiap tahun 2017 pasti sering sekali mengulas yang namanya media tanam nah media tanam itu kita bisa kali menggunakan media tanam tanpa kompos media tanam tanpa sekam bakar media tanam hanya modal tanah apakah bisa media semai seperti itu beli? kan beli sudah punya turki leonadit tuh jadi kenapa tidak gunakan turki leonadit gunakan tanah saja kan bisa beli jawabannya adalah jangan karena apa? media semai bukan sekedar masalah tanah itu subur atau tidak tapi bagaimana tekstur tanah juga nah kemudian KTK kapasitas tukar kartion juga sangat penting ini berhubungan dengan yang namanya penyerapan air pembuangan air juga jadi bagaimana media itu bisa menyerap air bagaimana media itu bisa melepas airnya nah jadi penting sekali menggunakan 3 bahan ini sahabat jadi beli tidak pernah main-main dengan yang namanya media semai sahabat kecek video-video terdahulu media semai tidak pernah beli bikin yang versi pelitnya karena ini menentukan sekali di awal-awal fase pertumbuhan tanaman sahabat jadi kalau media semai ini ibaratnya adalah fase awal pertumbuhan kalau di manusia itu disebut sebagai periode emas 1000 hari jadi dari anak umur 0 sampai 1000 hari itu adalah periode emas kalau di persemain juga sama sahabat jadi dari usia 0 tanaman mulai berkecambah mulai sprout itu sampai pindah semai itu adalah periode emasnya jadi jangan main-main jangan pelit kalau sudah mengenai media semai bahkan di luar negeri sana ini juga ditambahkan satu bahan yang namanya perlite jadi seperti ini sahabat nah seperti ini nah seperti ini kalau di luar negeri bahkan ditambahkan seperti ini untuk bisa menambah daya ikat airnya menambah pertahanan terhadap kelembabannya sahabat tapi kita tidak usah karena kita sudah punya bahan-bahan yang tak kalah hebat yaitu disini ada arang sekam ada kompos dan juga ada tanah topsoil beberapa teman-teman juga ada yang menambahkan tepung kulit telur itu juga bisa sahabat tambahkan meskipun menurut beli itu efektifitasnya kurang maksimal karena usia persamaan sendiri tidak lama sahabat sedangkan kulit telur itu untuk bisa diserap nutrisinya itu butuh waktu nah kemudian yang kedua nah kemudian ini yang tak kalah penting adalah berapa beli selalu mengatakan ini satu banding satu banding satu banyak sahabat yang bertanya apakah ini artinya satu kilo tanah satu kilo kompos satu kilo sekam bakar apakah seperti itu nah ternyata jawabannya menurut beli beli menggunakan sistem volume sahabat jadi volumenya misalkan ini satu ember tanah satu ember kemudian komposnya satu ember kemudian sekam bakarnya satu ember karena kalau kita menggunakan ukuran berat sahabat maka sekam bakar sekilo ini akan jauh lebih banyak sahabat jumlahnya volumenya dibandingkan tanah yang sekilo begitu sahabat sehingga beli disini menggunakan volume saja jadi jelas ya tanah satu ember kemudian kompos satu ember kemudian sekam bakar satu ember kalau lebih banyak lagi sahabat bisa menggunakan takaran karung misalkan satu karung satu karung satu karung seperti itu sahabat kemudian tahap berikutnya dicampurkan sahabat nah dicampurkannya disini kita bisa menggunakan tangan atau skop dicampurkannya merata ketiga bagiannya jadi sekam bakar kemudian ada tanah ada kompos di aduk merata di sini beli dibantu oleh keponakan beli jadi keponakan beli adik beli itu banyak yang cewek sahabat jadi yang di kebun itu selalu yang bantu itu ada tenaga wanita-wanita yang strong nah sahabat jadi warnanya sudah berubah sahabatnya dari tadi mungkin warnanya masih tiga warna sekarang warnanya sudah coklat kehitaman cenderung lebih gelap karena pengaruh dari sekam bakar yang kita gunakan dan juga kompos yang tadi warnanya juga lebih gelap daripada tanah nah kemudian sekarang kalau sudah merata seperti ini baru kita masukkan ke potre nah ini pun ada triknya sahabat ya jadi memasukkan dalam potre itu pun ada triknya jadi tidak sembarang asal mengisi potre nah caranya bisa diambil potrenya nah disini beli menggunakan potre ukuran 32 lubang sahabat nah jadi seperti ini lubangnya cukup besar jadi memang kita akan tergantung dari jenis tanaman yang akan kita semai nah kemudian silahkan disi nah jadi mengisinya seperti ini sahabat ya diisi dulu di atasnya jadi tidak perlu diisi satu lubang satu lubang tapi kita langsung saja isi semuanya naikkan semua media ke permukaan nah kemudian baru diratakan kemudian di guncang seperti itu tujuannya agar media bisa masuk semuanya secara sempurna nah jangan lupa tahap terpentingnya juga kepadatan dari media semai jadi kalau ini sahabat gunakan menyemai ini ketika disiram dia akan turun maka penting kita melakukan pemadatan jadi menekan-nekan di setiap lubang potri cahayanya kurang bagus kita lewat sini saja nah jadi ditekan-tekan seperti itu sahabat ya nah jadi untuk dipadatkan kemudian ditambahkan lagi media semainya kemudian padatkan lagi tujuannya agar media semai itu tidak terlalu ringan karena ketika itu terlalu ringan ketika kita melakukan penyiraman nantinya sahabat maka media itu akan lari lari dalam arti hanyut sahabat nah seperti itu jadi biarkan dia itu menjadi lebih padat jangan khawatir terdiri pemadatan media karena sudah ada arang sekam disini yang menjaga porositasnya nah tahap terakhirnya baru kita usap-usap bagian atasnya sehingga jarak atau sekatnya ini kelihatan nah ini sudah sangat padat jadi silahkan disiram terlebih dahulu mengenai cara menyemai sudah beli sering sekali perlihatkan di video-video terdahulu sahabat sahabat bisa lihat saja video-video mengenai persemayan Bali Organik TV ketik saja Bali Organik TV semai atau persemayan akan muncul banyak sekali video di Youtube oke sahabat beli rasa cukup sampai disini mudah-mudahan bagi sahabat yang selama ini belum jelas bisa lebih jelas lagi jadi ya seperti inilah media persemayan sederhana yang bisa kita usahakan untuk kita buat ingat sekali lagi media semai itu jangan kita sampai membatasi nutrisinya karena ini adalah satu-satunya tempat tinggal hidup awal dari benih yang kita akan besarkan mengapa beli kan yang lain juga kalau kita lihat di hidroponik itu memakai bahkan memakai spons untuk persemayan nah itu beda sahabat karena itu mengandalkan pupuk instan pupuk yang langsung bisa diserap oleh tanaman silahkan kalau organik kita benar-benar hanya bertumpu pada media semai sampai pindah semai pengupukan pun bisa dikatakan hampir tidak pernah dilakukan di persemayan jadi bertumpu pada media semai jangan pelit pada media semai nah sahabat cukup sampai sini dibeli kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen dan sukari sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya selamat menikmati